Laga pekan keempat BR Liga 1 Bersibandung vs PSM Makassar Bermain sebagai tim tuan rumah membuat PSM Makassar bisa berbuat banyak Dengan skor akhir 4-2 atas Pangeran Biru Memang terlihat di laga ini mental para pemain Persibandung belum stabil Usai ditinggal pelatih kepala Luis Mila Walau dinahkodai oleh pelatih sementara Yahya Sunarya Dan membuat permainan Persibandung membaik Maka dari itu Pangeran Biru langsung dibantai 3 gol di babak pertama Namun sangat diluar dugaan Mark Lok dan kawan-kawan hampir saja menyamakan kedudukan di babak kedua Akan tetapi PSM Makassar langsung menambah gol lagi yang membuat skor akhir 4-2 Tentu kemenangan ini sangat berharga bagi PSM Makassar dan pelatih Benardo Taveres Untuk mempertahankan gelar juaranya Akan tetapi pelatih PSM Makassar ini ikut bersedih karena Persibandung ditinggal oleh pelatih Luis Mila Menurut pelatih asal Portugal ini Luis Mila merupakan pelatih yang bagus Dan dapat membawa perubahan bagi Persibandung bahkan sepak bola Indonesia Mari kita doakan saja semoga Persibandung cepat mendapatkan pelatih yang berkualitas seperti Luis Mila Terima kasih telah menonton!